Halo semuanya, selamat datang di vlognya Rizwan Zone Ini adalah smartphone yang paling gue tunggu-tunggu Yaitu Vivo V15 Pro Ya, pake Pro ya Nah, kenapa gue tunggu-tunggu? Soalnya gue pake Vivo V11 Pro Dan itu oke banget Jadi gue penasaran sama yang baru ini Pasti lebih keren Oke, sebelumnya gue udah bahas mengenai Vivo V15 Jadi buat yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini Nah, buat kalian yang mau beli Vivo V15 atau enggak Vivo V15 Pro Link pembeliannya ada di kolom deskripsi oke? Nah, setelah beberapa hari gue coba Vivo V15 Pro ini Ada beberapa alasan menarik kenapa gue suka sama HP ini Dan mungkin bisa juga menjadi alasan buat kalian Kenapa kalian harus beli HP ini Tapi sebelum lanjut, gue kasih liat dulu Kelengkapan apa saja yang bisa kalian dapat ketika beli HP ini Oke, yang pertama Tentu ada HP-nya Kemudian ada SIM ejector Buku panduan Dan buku garansi Dan kita juga dapet cash gratis Bagus banget ini ya bahannya Kuat Cash ini tuh sama dengan paket pembeliannya Vivo V15 Kemudian kita juga dapet earphone Terus ada kabel micro USB Dan ini kepala charging-nya dengan output 2A Oh iya, HP ini tuh sudah mendukung dual engine fast charging Oke, langsung aja mari kita bahas Kenapa kalian harus beli Vivo V15 Pro ini Alasannya ini terkait hal menarik yang dimiliki HP ini Yang pertama Yang pertama itu adalah kameranya Buat kamu yang hobi foto Kamera dari Vivo V15 Pro ini tuh sangat bisa diandalkan Kamera belakang HP ini tuh ada 3 ya Yang disebut dengan AI Triple Camera Yang terdiri dari 48 juta quad pixel sensor Dan 12 juta efektif pixel Dengan bukaan lensanya itu f1.8 Kemudian ada lensa 8MP AI Super Wide Angle Yang bisa menghasilkan foto dengan sudut pandang seluas 120 derajat Dan satu lagi 5MP depth camera Yang berguna untuk mengukur kedalaman objek Sehingga bisa menghasilkan foto bokeh Terus dilengkapi juga dengan LED Flash Kemudian untuk kamera depannya 32MP pop up camera Dengan bukaan lensanya itu f2.0 Sama seperti kameranya Vivo V15 Untuk kamera depannya ini disembunyikan Kamera depannya ini tuh akan muncul pada bagian atas secara otomatis Jika kita akan melakukan selfie Kemudian ada fitur tambahan yang menarik nih Dari kameranya ya Yaitu AI Super Night Mode Dengan AI Super Night Mode ini kita bisa foto di malam hari atau kondisi kurang cahaya Dengan hasil yang bagus Mode ini tuh bekerja dengan cara menangkap beberapa gambar Dengan exposure yang berbeda Kemudian menggambungkannya Supaya ditingkatkan kecerahannya Nah dengan mode ini Kita juga tidak perlu menggunakan tripod Karena hasilnya itu akan stabil dan bagus Oke nih Berikut hasil foto menggunakan kamera belakang Dan kamera depannya Vivo V15 Pro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lanjut alasan kedua Kenapa kalian harus beli hape ini? Karena layarnya ya Buat kamu yang hobinya nonton Atau bermain game Ini pasti asik banget Hape ini tuh hadir dengan layar Tanpa notch sedikit pun Jadi bisa kita lihat Tampilan depannya ini full layar ya Atau Vivo itu sebut dengan Sebutan Ultimate All Screen Sehingga memberikan experience Yang berbeda ketika bermain game Atau menikmati konten multimedia Nah untuk ukuran layarnya ini 6,3 inci Full HD Plus 2340 x 1080 pixel Dengan rasionya itu 19,5 berbanding 9 Dan untuk screen to body Rasionya itu 91,64% Wah tipis banget ya Sedangkan untuk panel layarnya ini Sudah menggunakan Super AMOLED Dengan Super AMOLED ini Gambar yang dihasilkan di layarnya ini tuh Sangat bagus ya Detailnya oke Saturasinya itu pas Kalau menurut gue Warnanya juga bikin nyaman di mata Nah karena menggunakan layar Super AMOLED Hape ini tuh mempunyai fitur Always on Display Jadi ini tuh berguna untuk menampilkan Waktu dan pemberitahuan masuk Seperti chat, email, telepon, ataupun lainnya Oke lanjut ke alasan ketiga Kenapa harus beli hape ini Ada di fingerprintnya Fingerprintnya ini tuh ada di dalam layar ya Vivo itu menyebutnya ini Dengan sebutan Screen Touch ID Nah teknologi Screen Touch ID Generasi kelima ini tuh Sudah mengalami banyak perkembangan ya Algorifannya juga sudah dikembangkan Sehingga sensor lebih cepat merespon Jadi kita bisa membuka lebih cepat Dan tentunya aman Oke sekarang gue coba dulu ya Sensor fingerprintnya ini Untuk efeknya ini juga Kita bisa ganti di menu pengaturannya ya Nah selain ada Screen Touch ID Series ini juga ada yang namanya Fitur AI Face Access Jadi AI Face Accessnya ini tuh Dari pop up kameranya yang akan keluar Kalau kita mau buka kunci menggunakan wajah Nah caranya itu gampang banget ya Kita bisa pencet tombol on off Atau nggak swipe up aja Terus arahin muka kita ke HP Dan dalam sepersekian detik Langsung ke unlock Cepat banget ya Sampai nggak sadar gitu Kalau ternyata HPnya itu udah ke unlock Keren banget sih ini ya Oke gue coba lagi ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya alasan keempat kenapa harus beli HP ini adalah Kalmur gue karena soal performanya HP ini menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 675 AI Engine Octa Core Dengan RAMnya itu 6GB dan ROMnya itu 128GB Hmm chipset terbaru RAM gede Internal storage gede Mantap memang ya Gue coba jalanin banyak aplikasi di HP ini Dan hasilnya itu smooth banget Multitasking di HP ini tuh lancar banget Serius deh enak banget Gue juga coba mainkan beberapa game populer Seperti Mobile Legends Terus PUBG Free Fire Dan Asphalt juga Bisa dilihat ya Game bisa berjalan sangat lancar Tanpa kendala Jadi tidak ada lag ataupun stutter Nah jalanin hero juga sangat responsif banget Jadi main game di HP ini tuh nyaman banget Dan kalau misalnya kalian nyadar nih Kalian nyadar gak sih Karena layar HP ini tuh gak ada notch Jadi sudut pandang game ini tuh Terasa lebih luas gitu ya Mantap gitu ya Jadi experience-nya itu beda ya Nih kalian lihat sendiri ya Pas gue main gamenya Nah kemudian ngomongin baterainya HP ini tuh mempunyai baterai berkapasitas 3700 mAh Dan HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Dual Engine Fast Charging Jadi ngecas sampai 24% itu hanya butuh waktu 15 menit Mantap ya Oke alasan terakhir kenapa harus beli HP ini adalah Soal desainnya ya Jadi desainnya ini sudah menggunakan konsep Spectrum Ripple Design Jadi di bagian belakang ini ada tekstur dan highlight Yang bikin warnanya ini jadi menarik ya Terus stylish dan kekinian Dengan adanya Screen Touch ID dan 32MP pop-up kamera Membuat HP ini tuh terlihat lebih futuristik Bodi belakang HP ini juga terlihat lebih clean ya Karena tidak ada fingerprint di belakang Dan untuk warnanya Saat ini ada 2 pilihan warna yang menarik yang bisa kamu pilih Yaitu Topes Blue Yang kayak gini ya warnanya Dan Coral Red Oke itu sudah video kali ini Nah gimana menurut kalian? Dari 5 alasan yang gue sebut tadi Kalian lebih tertarik yang mana sih? Tulis di kolom komentar oke? Nah untuk review lengkapnya Bakal gue bahas di video selanjutnya Oke jangan lupa share video ini Subscribe juga kalau misalnya mau Gue pamit Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya